Hai Oke teman-teman hari ini kita akan naik sepeda dari Hai hasil kubah sentak ke Pagisuno ini jalan saya sehari-hari konek sepeda hai 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 oke tampak biasanya kalau sore sini semua olahraga nah ini dia jalan di kota sekubah jalan di kota sekubah seringnya tiap hari seperti ini cenderung lengang ya tapi ini memang lagi suasana pembatasan aktivitas karena apa namanya COVID-19 jadi tanggal 12 Mei 2020 ya Nah itu disana Hai itu ada Hai miniatur roket roketnya jaksa itu di suku bahasa besenter hai 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 kalian lihat ini Hai lihat ya lalu lintasnya Hai teratur seperti ini enggak macet memang kota sekubah ini enak sih buat tinggal Hai di sebelah kiri kanan jalan juga ada itu jalur Hai jalur pejalan kaki ya yang sekaligus itu sebenarnya jalur orang naik sepeda dan yang kuning-kuning itu itu adalah jalur orang yang buta orang yang tidak bisa melihat Hai dan dia gunakan tongkatnya biasanya memang di Jepang itu enaknya fasilitas sosial baik untuk penyandang cacat mumpul orang normal Hai semua sudah diatur dengan rapi hai 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 kalau sore gini banyak orang-orang Jepang yang jalan-jalan juga Hai oke kita akan berjalan kaki eh sorry kita akan naik sepeda Hai menuju ke takizuno Sangcomi itu tempat tinggal saya Hai nah ini orang Jepang senangnya gini lari Hai kadang jam 12 malam jam 1 malam juga mereka lari karena saking enggak sempatnya nah ini namanya hotel eh sorry ini adalah Bang Joyo ini kantornya Bang Joyo namanya Joyo Bang namanya seperti nama orang Jawa ya Joyo ini bang yang cukup besar di kota sekubah Hai nah disini ada tempat-tempat duduk gini oke ini tempat parkir sepeda khusus buat nasabahnya Bang Joyo ini kata-kata disini ya ya nah ini adalah ini portemer ya portemer paling dekat dengan tanamnya ini anam ini grupnya Bang Joyo ini nah di sebelah kiri saya ini ada kantor pos ICB pos inilah udah tutup nih itu ada ATM kemudian kantor posnya ini biasanya buka sampai malam ini jam 9 malam pun masih buka kalau Sabtu sampai sore kalau enggak salah Oke ini posisi jam setengah tujuh malam Hai bir maghrib ya ini sebenarnya bulan puasa nih bentar lagi buka bukanya jam 640 kalau enggak ya jadi sudah agak temaram cahaya Oke kita akan oke nah ini di depan ini apartemen baru nih tadinya ini gedung lama terus diruntuhkan pada saat saya pertama tinggal di Jepang ini masih gedung lama terus dibongkar terus berdiri ini baru aja jadi nih sekitar sebulan terakhir Hai ini suasana apartemen ini jalan di sebelahnya lagi ya jalannya sama seperti tadi kira-kira kurang lebihnya tidak terlalu rameh cenderung kosong jadi enak banget kalau kita punya mobil di Sukuba ini enggak kaya di Jakarta yang memacatnya ampun Hai kota Sukuba ini berjarak 40 menit dari 45 menit lah ya dari Tokyo naik kereta kira-kira ini kalau di Indonesia sama dengan kota BSD ini anak-anak Jepang seneng lari juga lihat ini banyak orang Jepang seneng jalan ya orang Jepang itu seneng banget jalan kaki Hai makanya badan mereka langsing-langsing mereka enggak meles jalan naik sepeda jalan makanya Hai di Jepang itu kita naik sepeda juga seneng-seneng aja temennya banyak Hai ini jalur-jalur jalan kaki jalur sepedanya kan juga luas sampai sana terus saya seneng kadang jalan-jalan kota naik sepeda Hai karena ya jalannya begini terus jadi kita punya jalur sendiri enggak terganggu sama mobil Hai Oke nanti kapan-kapan saya buat Hai Hai apa namanya video yang naik sepeda piling kota ya oke di depan ini kita sedikit muter ya sebenarnya saya mau ke kiri nih ya paling enak saya mau muter kalau mallnya ini oke ini mall jivit Hai semuanya lagi bagus ini masuk mau masuk musim semi sebentar lagi musim panas disini banyak parkiran sepeda memang ini bukti bahwa orang Jepang sedang naik sepeda banyak parkir sepedanya banyak di pinggir mall juga banyak sepeda ini kalau mau belanja nih apotek nih apotek terbesar nih apotek dan kebutuhan sehari-hari Hai di dalam disini ada 7-11 gede 7-11 tapi gede ya Hai nanti kapan-kapan kita masuk ke sini Hai ini buka sampai jam 9 Hai ke ini disini juga banyak tempat parkir sepeda ini kalau mau lihat tempat parkir di Jepang begitu mudirnya Hai semua kontruksinya serba baja ya di sini nggak ada yang jarang yang kontruksi beton hai hai oke nah Hai Pak ada dua orang bule ini naik sepeda juga hai oke ini kafe juga buat nongkrong hai 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 ke ini Hai nah disini Hai kita tempat jualan ini tempat pembuangan sampah di Jepang kan dari pilah ya ada sampah yang botol kalian betul praktik ini tempat jualan minum Hai ini masukin koin ini keluar banding mesin ya Hai ini buang sampah juga bisa sama kayak tadi Hai saya disini hai 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 hidang sini ada daiso Hai bisa peneleven terus kemudian ada daiso di Indonesia juga ada daiso ya Hai hidup lumayan Hai semuanya besar ini di Hai di sebuah di dekat sebuah hai 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 yang ada laundry di sini hai hai oke Hai tadi kita lewat situ ya Hai kira-kira tentu yokton hai hai oke Hai kemudian ini banyak tempat dan sepeda juga bahkan menuju ke kampung saya di sepubah setelah saya akan merindukan tempat ini saat sudah pulang ke Indonesia kita bisa menyusuri dengan mengulakan sepeda oke saya pencet tombol dulu ini biar bisa nyeberang kita pencet tombol ini kalau tidak pencet tombol tidak akan hijau-hijau itu merah mulu kalau sudah pencet tombol nanti baru hijau kita bisa nyeberang tombolnya seperti itu ya oke saya akan oke anda lihat kotanya damai gak tahu kenapa saya senang tinggal di sukubah ini kotanya benar-benar sesuai dengan harapan saya damai teratur dan apa-apa ada tapi ya semua kota di Jepang hampir sama lah ya tapi yang sukubah ini lebih lebih enak karena daerahnya lebih flat jadi Jepang itu mayoritas kan penggunungan 70% bergunung-gunung 30% baru datar nah sukubah ini termasuk yang datar ini rumah-rumah di Jepang seperti ini mereka jarang punya halaman luas kira-kira dari sukubah sentas sampai Tagesino-Sangcomo itu naik sepeda 15 menit lah ya sepeda nyantai nih misalnya sambil nyoting sana sini bisa lebih kalau ngebut bisa lebih cepat nah disini ini ada jalan yang kecil tapi banyak restoran juga disambil kecil-kecil ini tempat les sebelah kanan ini kalau sorry banyak yang les anak-anak SMA les masuk pergunaan tinggi sama kayak di Indonesia anak-anak Jepang juga suka les juga itu ada warung India Maya Devi nah kemudian ini kita sudah di Tagesino-Sangcomo itu di seberang jalan itu sudah Tagesino-Sangcomo nah apartemen yang tinggi itu tempat saya tinggal nomor 510 itu nomor 510 ya ini ini jalan utama ini kalau ke kiri sana ke Sukubasi Enta tadi kira-kira 5 menit kalau naik bis nah di kalau kesana terus ke sebelah kanan nanti kita akan sampai kantornya lembaga antariksa Jepang Jaksa kira-kira 1,5 kilo lah ya dari sini jadi rumah saya di Jepang ini apartemen saya ini sangat dekat dengan lembaga antariksa Jepang Jaksa makanya saya sama-sama ini kesana dan ada museum dan lain-lain anak saya bisa lihat roket satulit-satulit sepang dan lain-lain seperti itu oke nah itu bis nomor 10 itu yang biasa istri saya naik ke kampus cukup membayar berapa ya 170 yen kalau gak salah nanti Sukubasi Enta terus nanti ke kampusnya gratis karena istri saya saya punya arti mahasiswa Sukubasi Enta oke nah kita akan menunggu samping dulu terus menerang oke seperti Anda lihat ini banyak orang beberapa orang Jepang senang jalan hampir semua sih orang Jepang sebenarnya jelaskan semua naik seperti itu ini ada motor 50 cc motor di Jepang kecil-kecil gitu dan jarang sekali orang naik motor mungkin di antara seribu mobil lewat hanya ada satu motor nah ini sudah ditaklis untuk sangcom ini ini perumahan di Jepang seperti ini kita dipingin gak ada pager ya di Jepang gak ada pager ya pager ala kadernya mungkin karena saking amannya pagernya itu hanya untuk estetika aja ini mulai gak ada pager ini hanya ini yang masuk pager atau orang ini tanahnya paling luas dia hook hook terus dia ngambil kabelin satu lagi cuma buat parkir mobil nah ini rumah Jepang modelnya knockdown gini oke ini kita mencet lagi ini biar bisa nyebrang kayak itu nah itu apartemen saya nih nomor 510 nah anda lihat anak-anak muda juga senang naik sepeda oke juga disana ada yang jalan ya oke ini ini bener-bener kompleks saya pagi ini ada apotek di bawah masih buka ya ini ada telepon umum nanti ya di Jepang masih ada telepon umum di Indonesia mungkin tidak ada oke nanti kapan-kapan lanjut lagi sekarang saya parkir dulu nah kita punya parkir sepeda disini semua sepeda kan oke ini ada saya punya 4 sepeda disini yang hitam ini sepeda saya juga sama yang ini saya pakai ada lagi yang kecil sepeda anak saya atau sepeda istri saya lagi gimana ya sebelah oh itu yang depan itu sepeda istri saya silver juga ada keranjangnya oke saya kunci kemudian terima kasih terima kasih